Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditi harian di pasar tradisional mengalami kenaikan. Disperindak Kota Pekanbaru diminta meningkat pengawasan terhadap stok pangan dan mengontrol harga di pasar-pasar. Sudah seperti tradisi, jelang perayaan hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas harian di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan. Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi DPD Pekanbaru dapat sindaga meminta agar disperindak Pekanbaru lebih sering turun ke pasar-pasar melakukan pengawasan. Selain itu disperindak diminta aktif mengontrol fluktuasi harga dengan cara menggelar operasi pasar murah. Mengharapkan disperindak ini turun ke lapangan untuk mengawasi pergerakan harga-harga bahan pokok gitu ya. Karena apa? Mungkin ketika harga besar ini kan banyak yang tingkulat-tingkulat bedang-bedang ini bermain sendiri gitu. Nah, sementara menurut saya sekarang transportasi dari dua daerah, Sumatera Utara, dari sumber, dari mana-mana sekarang lancar, tidak ada kendala lagi untuk mengatakan mereka ini naik, menaikkan harga bahan warang gitu. Tidak hanya mengawasi stok pangan di pasar, politisi PDP ini meminta Pengko Pekanbaru juga menindak oknum-oknum penimbun sembako yang memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru untuk mencari keuntungan lebih. Bili Peranata, Teju Sedilo, Cirei TV melaporkan.